Saudara-saudara sekalian, sore hari ini kita berada di Kota Tua, kantor gubernur zaman dulu. Kita diingatkan bahwa Jakarta ini mempunyai sejarah panjang sebagai barometer ekonomi dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Sekarang di Pilkada tahun 2024 ini, kita ingin memberikan bukti kepada darah-darah bahwa Jakarta bisa menjadi best practice menjadi contoh demokrasi yang berjalan dengan baik, demokrasi yang menghasilkan pemimpin baik tanpa adanya kampanye yang bersifat etnisitas, agama, sara, hoak, manipulitik, dan sebagainya. Maka untuk itu, mari kita menyambut Jakarta pemilihan gubernur ini dengan riang gembira. Dari Jakarta kita tunjukkan kepada seluruh negeri bahwa Jakarta merupakan contoh yang baik bagi grup demokrasi. Dari Jakarta kita tunjukkan kepada seluruh negeri bahwa perbedaan apapun yang terjadi, adu gagasan, itu adalah pilihan yang harus dilakukan untuk memberikan pelajaran pendidikan demokrasi bagi para pemilih kita. Bersama-sama kita jaga Jakarta ini agar gotong royong tetap tercipta. Pimpinan KPU dan seluruh jajaran, izinkanlah saya menutup sambutan ini dengan ucapan terima kasih sungguh-sungguh kepada KPUD dan seluruh jajaran. Dan kita akan menegaskan tiga hal. Satu, kita jaga perdamaian dan kekeluargaan. Yang kedua, kita buat kampanye menjadi riang gembira dan penuh dengan happening, penuh dengan hal yang positif, memberikan vibe dan energi yang positif bagi bangsa. Yang ketiga, mari kita bertarung kerja out-out untuk memenangkan pertarungan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Namo Buddhaya. Bang Dul kami persilahkan. Ncangcingnya Bawe, warga Jakarta yang kita cintai same-same, orang bilang ciputat betawi pinggiran. Mereka pekerja keras dan rajin sholat. Musim pilkada bareng ame musim hujan. Semoga aparat KPU Bawaslu sehat walafiat. Kita ketemu tanggal 27 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.